Memang ini kan film tentang sejarah, akhirnya memang harus jangan sampai ada yang miss dari setiap cerita, dari dialog-dialog yang harus diungkapin. Perannya apa sih? Di sini berperan sebagai Fahri Hamka, jadi anaknya Bia Hamka. Jadi anaknya Bia Hamka gitu, gimana? Ada kesulitan gak sih? Kesulitannya sih mungkin karena memang ini kan film tentang sejarah, jadinya memang harus jangan sampai ada yang miss dari setiap cerita, dari dialog-dialog yang harus diungkapin. Itu sih kesulitannya. Dan untungnya konsul sama Bang Norman, sama Bang Fajar Gustong juga sebagai director, alhasil ya kesesamanya jadinya alhamdulillah aman semua. Kayak logat-logatnya gimana? Logat gak terlalu kuat sih, gak terlalu kental. tapi untuk hanya untuk mengidentifikasi kita sebagai orang pandang, supaya bisa dilihat sama orang sih. Berapa cin sih di judul? Wah berapa ya? Gak banyak sih. Kayaknya rata-rata semua pemeran sport ini pada titis gitu ya. Sebelas, dua belas, I don't know. Ini kesempatan bagus ya ketika Mas Bajar Gustong bisa memilih banyak pemain yang sekiranya bagus untuk dia, dan yang terlibatkan aktor-aktor terbaik. Apalagi merasa, wah kayaknya beruntung gak sih? Iya, gue merasa beruntung banget karena diantara semua line-upnya kan aktor-aktor yang gila-gila gitu kan, dan mampu berada diantara para aktor-aktor gila itu, ikut mendampingi semuanya dengan kesuatu kebanggaan yang luar biasa sih. Iya lah, Grogi kok gak bisa? Kok awal-awal Grogi-Grogi, tapi kayak Cavino walaupun Grogi banget, tapi sama Cavino juga udah pernah sebelumnya. Maka Bella bersama Bang Hoi sama senior-senior yang lain juga. Itu lumayan bikin Grogi, tapi ya balik lagi, kita disini kerja buat bikin film ini bagus, jadi ya ini segera dihilangin tuh si Grogi-Grogi itu. Itu menjadi putra yang keberapa? Waduh! Zaki, Eh Rusdi, Zaki, Fahri. Ketiga deh. Kalo gak salah putra ketiga deh. Jadi tau ya malah ya? Apa? Jadi tau ya? Jadi tau sih. Iya, jadi tau. Maksudnya kita tau seorangnya gimana, tapi baru tau lagi. Lebih dalam ya di film Buya Amkay ini, kita baca skenario nya, jadi seperti ini cerita-cerita yang dialamin dulu. Tapi pernah tau ceritanya beliau itu? Tau sebagai sosok pemuka agama aja gitu. Bahkan kita di buku pelajaran pun udah ada kan yang menjelaskan tentang sosok Buya Amkay. Jadi tau cuma dari buku-buku yang ditulis, terus dari cerita-cerita kakek sama nenek sama ibu, ya gitu-gitu aja. Baru tau lagi secara jelas dan ikinci di film Buya Amkay. Ada cerita seru gak kemana syuting? Meskipun udah 4 tahun yang lalu. Iya itu 4 tahun yang lalu. 2019 ya? 2019 ya. Wah itu, jujur apa ya? Lebih ke seru aja ngeliat Ka Vino. Gimana Ka Vino mendedikasi dirinya untuk film ini. Ya kita paling jam 7 misalnya. Ka Vino tuh udah stand-by udah 3 jam 3 jam 2 kan. Untuk dia pasang prostetik dulu. Kan pasangnya tuh bisa 4-5 jam kan gitu. Dan dia selalu harus melakukan itu setiap hari. Terus dia pulang-pulang. Pulang pun paling terakhir. Karena dia masih harus ngelapus dulu kan bersih ini. Gitu sih. Seru aja ngeliat Ka Vino. Meletek-meletek gini. Kita ngeliat Ka Vino. Terus udah sampai lokasi Kak. Ya dia udah gini aja. Kalau untuk ini sini Ajil ada makeup khusus kan? Hmm? Di makeup khusus gak? Gak sih. Gak sih. Segini aja. Cukup. Santai. Tapi endingnya kok. Gue lupa lagi. Lupa-lupa inget. Endingnya gue punya anak deh. Gue gak salah. Tapi tetap dengan perawakannya tetap kayak gini. Tetap gak ada prostetika. Gak sih secara fisik juga gak ada. Tuntutan. Kaja Vino itu mengubah. Enggak sih. Kalau buat Fahri enggak. Tapi kalau buat yang lain mungkin ada. Anak-anak kayak Bang Khoi sama yang jadi Zaki sama yang jadi Rusti. Mungkin ada tentutan uban atau mungkin apa gitu lupa. Tapi kalau perang yang lupa ini aman ya? Aman sih. Aman sih. Sebagai saya Fahri ya? Fahri. Fahri yang enggak. Yang anak yang dititirkan surat sama Buya Amka. Waktu ke penjara di Bogor. Jadi segini yang dimana juga? Tegal, Bogor. Tegal, Bogor, Puncak. Tegal, Bogor. Kalau enggak usah 3 juta. Banyak banget kan lokasi dia. Banyak banget. Untuk ikut di sini ini gak sih? Kaya broadcasting apa yang ditawarin? Enggak. Emang ditawarin langsung ikut yuk. Available atau enggak schedule-nya. Available nih baca skenario-nya. Suka atau enggak. Mau bro, mau enggak. Ya udah mau lho. Ya udah langsung kita ketemu langsung reading sama Bang Orman. Langsung Fahri? Langsung Fahri. Sempat penasaran gak sih filmnya gak ada tayang-tayang? Sempat. Mikir, wah ini udah 4 tahun nih. Dari sebelum gue kuliah sampe gue udah mau tamat ntar lagi. Belum mulai-mulai nih. Belum ada hilal tayang. Bahkan baru dikabarin tuh Januari ini kan. Baru dikabarin kalo kita bakal mau tayang cek grup. Oh tumben nih. Bunyi nih grupnya. Kan masih ada kan grupnya kita kan. Tumben bunyi grupnya pas liat udah mau tayang April ternyata. Halo. Ini siapa-apa kan pasti bakal promo kemana-mana. Setelah setelah Ramadhan itu gimana atau siapa? Iya sih. Promo Ramadhan ya. Disiapin aja yang harus disiapin. Yang segi stamina sih paling utama. Karena kan dari semuanya mungkin yang paling akan banyak ngobrol sama hal-hal yang umum kan. Itu mungkin Kak Vino, Kak Bela dan para Jijinan. Kayak case utama yang lain. Kalo gue palingnya cuma sekedar. Halo, halo. Siapa doang boleh kan? Jadi ya stamina aja lah mentok-mentok. Oke. Oke